Di iming-imingi status sebagai pegawai negeri sipil, sedikitnya 10 warga Kelaten Jawa Tengah melapor ke Badan Kepegawaian Daerah karena tertipu sindikat perekrut PNS abal-abal. Korban mengaku diminta uang puluhan hingga ratusan juta rupiah berdasarkan tingkatan pendidikan calon pelamar. Kabit Umum Kepegawaian BKD Kelaten Dodi Hermanu mengatakan, setidaknya sudah ada sekitar 10 warga yang melapor ke BKD terkait penipuan sindikat perekrut PNS abal-abal. Namun dari data yang diperoleh BKD, jumlah warga yang tertipu sendiri tercatat hampir 50 orang. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kelaten akan melakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan orang dalam di Pemkap Kelaten terkait sindikat penipuan tersebut. Dari pengakuan para pelapor, jika perekrut PNS tersebut menjanjikan bisa menjadikan mereka sebagai PNS dengan syarat menyerahkan sejumlah uang, mulai dari 60 juta hingga 160 juta rupiah. Para korban juga diberikan syarat persetujuan dari Badan Kepegawaian Nasional yang isinya jika mereka diterima sebagai PNS dan ditempatkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kelaten. Menurut Dodi Hermanu, terbongkarnya penipuan saat para korban menanyakan kejelasan nasib mereka ke BKD Kelaten dengan memperlihatkan nomor induk kepegawaian yang diberikan pelaku penipuan tersebut. Baru kita dalami, kemungkinan nanti kalau ada PNS daerah ya kita tidak lanjuti. Kemungkinan juga di luar PNS ada. Jadi duduknya PNS itu terlibat ya? Kemungkinan, baik daerah dan pusat. Mungkin baru kita dalami. Kalau ya sudah ada itu berapa rambat? Ya baru beberapa sudah laporan ke teman-teman mereka minta di ngasiakan. Lebih lanjut BKD Kelaten juga menyarankan kepada masyarakat agar berhati-hati dan curiga jika ada penawaran menjadi PNS dengan perekurutan yang terkesan mudah dan harus membayar sejumlah uang. Karena dipastikan itu merupakan tindak penipuan dan masyarakat harus segera lapor kepada polisi atau pihak berwajib. Dari Kelaten, Jawa Tengah Riyadi melaporkan.